Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklarifikasi soal hubungannya dan uang yang ia berikan kepada penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nisrina. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklarifikasi soal hubungan dan uang yang ia berikan kepada penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nisrina. SGL mengatakan orang tua Nayunda sempat menjadi tim kampanyenya saat ia maju bilkada hingga akhirnya terpilih menjadi gubernur Sulawesi Selatan. SGL lantas merasa memiliki utang budi kepada orang tua Nayunda yang telah berjasa membawa dirinya menjadi gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode. Sementara soal honor 10 juta, SGL mengaku uang itu dikirim atas permintaan ibu Nayunda yang merasa honor anaknya sangat sedikit saat mengisi acara. Selain itu Syahrul juga berdalih Nayunda merupakan teman cucunya, sebab itu ia begitu baik kepada penyanyi dangdut tersebut. Hal itu disampaikan Syahrul dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya, Rabu 29 Mei 2024. Dan ibu bapaknya sangat dekat, dia pernah menjadi saya punya bendahara waktu saya ketua Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dia, ibunya, dan bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya dua periode. Saya merasa saya berutang budi, demi Allah. Oleh karena itu, kalau saya diminta untuk membantu, saya merasa ada jasa ibunya menjadi. Nah, terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada 10 juta untuk Nayunda di Makassar. Itu diminta oleh ibunya. Bahwa kenapa kalau Nayunda nyanyi, selalu honornya sedikit. Kalau kau panggil penyanyi lain, sedang-sendara kau sudah menteri, kira-kira itulah saya sebagai tokoh, sebagai orang yang selama ini menghormati orang-orang Bugis Makassar itu. Saya merasa terpukul dan saya bilang, tambahkan saja. Nah, itu yang saya mau sampaikan, supaya jangan ada misprosepsi gitu. Dia temannya, cucu saya, saya 70 tahun, ada hal apa? Syahrul juga menjelaskan soal sejumlah pemberian kepada Nayunda. Sebelumnya di dalam persidangan, Nayunda mengaku pernah diberi karangan bunga, kue ulang tahun, tas mewah balensiaga, serta perhiasan emas oleh Syahrul Yassin Limpo. Nayunda juga mengaku pernah beberapa kali diajak makan oleh Syahrul, hingga membayarkan cicilan apartemennya dengan uang pribadi. Dalam persidangan, Syahrul pun beralasan membantu membayar cicilan apartemen Nayunda, karena merasa ibadah sama-sama berasal dari suku Bugis. Dia sudah mau diambil dia punya apartemen, siapapun yang minta tolong orang Bugis, Makassar pada saya, sepanjang saya bisa, saya pasti lakukan yang baik. Terima kasih kalau ini berlalu banyak. Selamat menikmati.